. Putri pasangan artis senior Jamal Mirdad dan Lydia Kandow ini juga tengah dikabarkan akan menikah dalam waktu dekat dengan kekasihnya, Rustyandi Samanov. Kabar muhalaf dan persiapan pernikahannya ini beriringan, tak jarang membuat perhatian netizen. Kabar pernikahan dan pindah agama Naisila Mirdad ini ditanggapinya dengan memberikan kriteria calon suaminya Kelak. Namun sang ayah, Jamal Mirdad memberikan isyarat bahwa calon suaminya akan menentukan agamanya putrinya Kelak. Insya Allah, muhalaf, itu yang paling pokok, kata Jamal Mirdad. Berbicara mengenai calon suami Naisila, ia menyebutkan tentang kriteria yang diinginkan dari calon suaminya tersebut. Meski begitu ia masih enggan untuk menyebutkan siapa calon suaminya nanti. Nanti misalkan udah ada tanggal yang pasti, orangnya udah pasti, baru, gitu, ucap Naisila. Yang pasti itu karakternya. Laki-laki itu harus punya karakter yang kuat, penyanyang, punya integritas, terus juga agamanya bagus. Bertanggung jawab dot dan penyanyang, belakangan ini, Naisila Mirdad dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan Rustyandi Samanov, seorang pengusaha muda. Kabar kedekatan mereka memang jarang tersorot. Meski demikian, pasangan ini sudah dekat dengan keluarga pasangannya. Bahkan Naisila beberapa kali mengunggah momen kebersamaan kekasih dan keluarga besarnya. Sosok Rustyandi kerap kali hadir di berbagai acara keluarga bersama Naisila Mirdad. Hubungan keduanya ini yang tengah dikabarkan hanya tinggal menanti tanggal pernikahan. Terkait pindah agama, Naisila Mirdad hanya meminta doa dari netizen. Namun kepastiannya berpindah status menjadi mu'alaf disampaikan oleh sang ayah, Jamal Mirdad. Sekarang ini berpindah agama, itu yang paling penting, kata Jamal Mirdad kepada wartawan. Hal ini dikuatkan dengan harapan sang ayah agar mereka selalu sehat dan selamat dunia dan akhirat. Jamal juga berharap agar Naisila kelak punya suami, hingga punya keturunan semua sehat dan selamat dunia dan akhirat. Jamal Mirdad dan Lydia Kandou memang sempat menjalani pernikahan beda agama. Anak-anak mereka yakni Naisila Mirdad dan Nana Mirdad mengikuti keyakinan ibunya.